Central City Family Residence Lah, saya aja posisi lagi di Jogja mbak Maksudnya gimana sih, saya bingung Itu transaksi bagaimana ceritanya Itu pada tanggal 20 Oktober itu posisinya dimana? Saya lagi di tengah jalan tol waktu itu Dari Semarang menuju ke Jogja Assalamualaikum, balik lagi ke channel Miss Bella Husky Gimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan happy dan sehat terus ya Kali ini kita akan kembali ke dalam segmen Detektif Bella Sebelum mulai videonya, saya mau kasih bocaran ke kamu Tentang satu skincare yang lagi saya pakai belakangan ini Nah, jadi sebelumnya saya tuh baru tahu Kalau Scarlett Lightning itu mengeluarkan rangkaian produk perawatan wajah Alias Face Series Nah, ada dua jenis Yang pertama adalah Brightly Ever After Yang kedua, Agnes Series Dulu kan yang saya pakai tuh pernah saya pakai adalah Ininya ya, apa namanya serumnya Itu sampai sekarang juga masih saya pakai sih Nah, dari dua rangkaian ini Karena kebetulan waktu pulang dari medan wajah saya tuh berjerawat Parah dan agak gengges gitu Akhirnya saya segera langsung depesen Agnes Series-nya Karena memang saya lagi berjerawat Jadi rangkaian Agnes Series inilah yang saya pakai Seperti yang kamu lihat ada facial wash, serum, sama cream Cream pagi dan cream malam gitu Nah, ini tuh menurut saya pribadi ya Itu ngebantu banget buat saya yang suka tiba-tiba tuh ada jerawat di wajah yang ngeganggu Terutama kalau lagi mau haitan Terus kita sebagai cewek suka ada jerawat-jerawat ganggu ya Nah, sekali itu tuh kandungannya tuh lembut gitu Jadi dia tuh bisa membantu mengademkan gitu ya Peradangan yang lagi terjadi Karena waktu itu tuh jerawat saya tuh pas dibawa hidung Terus yang langsung melentung gitu Yang kayaknya tuh emang benar-benar ganggu gitu kan Jadi langsung lah saya pakai ini Terus memang kandungan-kandungan yang di dalamnya itu membantu untuk ngademin gitu Jadi kayak lebih bantu mengurangi peradangan di kulit Dan emang gak lama langsung hilang gitu sih Jadi kayak cuma beberapa hari aja udah langsung hilang Dan sekarang seperti yang bisa kamu lihat ini udah tinggal bekasnya sedikit gitu Jadi sementara ini yang saya pakai adalah si Agnes Series Karena emang saya tuh seneng banget Kayak bukannya saya seneng ya Maksudnya wajah saya tuh kayak sering banget berjerawat gitu Nah, ini semua tuh kandungannya aman Jadi quality free Terus juga ada BPOM-nya Jadi kamu gak usah khawatir Apakah produk ini aman atau tidak untuk kulitmu Karena muka saya pun udah saya gunakan Apa sih maksudnya? Maksudnya saya pakai gitu ya Dan ini emang enak banget Jadi kemarin waktu saya ke Jogja gitu Ini traveling saya bawa gitu produknya gitu Dan yang menyenangkan dari Scarlett itu adalah Semua rangkaian produknya itu harganya Rp 75.000 Jadi cocok banget buat kamu yang memang pengen mencari skincare Tapi gak bikin kantongmu tuh kayak jebol gitu Dan ini oke banget Plus bocoran ya Pada waktu saya lagi berjerawat Jadi ini setiap kali mau dandan ya Maksudnya kan kalau waktu lagi traveling kan sih Biasanya dandan tuh pakai kayak minimal tuh pakai CC cream gitu Minimal gitu ya Nah kalau lagi jerawatan saya memang suka mengurangi produk makeup yang saya pakai Jadi pada waktu traveling itu Saya pertama cuci muka pakai ini dulu Lalu saya pakai serumnya Ini yang acne gitu kan Sudah saya aplikasikan Setelah dia menyerap Baru saya pakai ini Apa namanya Saya pakai ini Acne day creamnya Nah ini kan saya pakai Terus setelah saya pakai gitu kan Udah Nah dia tuh kayak ngebantu bikin kulit tuh jadi kayak lebih bagus gitu lapisannya Nah udah gitu terus saya kasih sunblock Ya baru terus saya udah mulai dandan seperti biasa Jadi kayak gini nih Ini saya gak pakai foundation gitu Jadi ya kamu ngeliat dong betapa oke nya produk ini dipakai untuk makeup Jadi kamu gak usah takut kayak misalnya kan ada beberapa produk perawatan jerawat gitu ya Yang ketika dipakai tuh agak berantem istilahnya sama makeup Nah yang ini tuh enggak gitu Dan harganya 75 ribu aja Jadi kalau kamu mau mencari skin care yang oke Untuk perawatan jerawat Kamu bisa ke skylight whitening Nah jadi ceritanya nih ya Saya itu kan nasabah salah satu bank Jadi semua transaksi di atas sejuta Itu mau debit ataupun kredit Akan otomatis ada SMS pemberitahuannya di handphone saya Misalnya saya habis ambil duit Entah saya belanja Entah ada transferan masuk Atau apapun itu Bayar kartu kredit Semuanya tuh langsung masuk Kedalam SMS Jadi kayak ibaratnya tuh saya langsung mengetahui apa yang terjadi Nah pada waktu itu Pada saat saya lagi melakukan perjalanan dari Jogja ke Semarang Tiba-tiba handphone saya tuh ada SMS gitu dari bank ini Terus saya lihat ada transaksi 5,6 juta Terus saya bingung dong Kayak 5,6 juta Waktu gue lagi di jalan tol gitu kan Akhirnya tuh saya Eh apaan nih Apaan nih gitu kan Terus saya lihat-lihat gitu Akhirnya saya buka kan Saya buka aplikasi yang ada di handphone Terus saya lihat-lihat lagi Terus saya gimana Kok saya pikir-pikir Kok kayaknya nggak ada ya Ini yang mana gitu kan Saya cari-cari lagi gitu Terus ada kan pemberitahuan Kalau tidak mengenal Ini harap segera menghubungi call center Akhirnya langsung lah Saya telpon call center Halo Iya Ibu Bella terima kasih Sudah berkenaan menunggu ya bu ya Iya Sekarang kali sudah menunggu lama Akhirnya dengan nominal 5,641,000 Ini benar sekali sudah mendapat rekening Pada tanggal 20 Oktober 2021 Pada pukul 16 lewat 2 menit 20 detik Transaksi yang dijalankan ini melalui mesin edisi ya bu ya Atau menggunakan kartu Nah Transaksi yang dijalankan ini Di alamat Jalan Tempok Duku Nomor 52 RT01 RW Kalorahan Tempok Duku Kejamanan Bubutan Surabaya Di Central City Family Residence Central City Family Residence Lah Saya aja posisi lagi di jok jam gak Maksudnya gimana sih Saya bingung Itu transaksi bagaimana ceritanya Transaksi yang dijalankan disini Ini sepertinya melalui mesin edisi Eh disitu berarti Saya gesek kartu Halakannya seperti ibu Ibu pada tanggal 20 Oktober itu Posisinya dimana Saya lagi di tengah jalan dong Waktu itu dari Semarang menuju ke Jogja Semarang menuju ke Jogja Saya dari Semarang menuju ke Jogja Nah Tiba-tiba saya ngeliat Karena saya tiap ada transaksi kan ada SMS masuk Tiba-tiba ada ini 5.600.000 Terus saya bingung Hah saya ngapain Apa saya mikir saya bayar kredit kart Atau gimana gitu Kayaknya saya lagi gak bayar kredit kart Karena emang lagi kecapean sih mbak Jadi saya gak begitu ngeh juga Nah Tadi saya baru mikir-mikir lagi Perasaan saya tidak melakukan Transaksi gitu Makanya sekarang saya telpon Saya tidak melakukan transaksi itu 5.600.000.000 di Surabaya Saya masih posisi sekarang masih ada di Jogja Oh baik Oh baik ini akan kami bantu laporkan dulu untuk pengecekan datanya lebih lanjut ya mbak Tapi kondisinya pada hari itu untuk nomor kartu atau kartu ibu masih di tangan Di tangan Saya lagi di tangan Ini pakai kartu debit kan Karena kartu Apa namanya Kartu kredit saya udah saya matikan waktu itu Kalau debit ada di tangan saya Transaksi yang tidak dikenali ini hanya 1 di Sabtu saya cek Iya benar Ini makanya saya bingung Saya Ini mesin edisi itu berarti gesek kan mbak ya Iya Enggak bukan saya pelakunya Terus duit saya bagaimana nih ceritanya 5.600.000 Ini seperti ini Mesin edisi itu antara ibu memasukkan kartu atau menggunakan nomor kartu Ini kami bantu cek dulu datanya Ini pada tanggal 20 Oktober tahun 2021 Posisinya pada pukul tersebut ibu mendapatkan notifikasi Namun kondisi kartunya masih di tangan ibu ya Iya Ini akan kami bantu laporkan ibu untuk keamanan dananya Saya bantu konfirmasi sebentar berkena menunggu Sebentar oke 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 berkena menunggu Oke mbak Selamat mencoba Sahabat Ini blokir dan cek status kartu debit atau kartu kredit jadi lebih mudah Wah jangan 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 ini salah paham Oh ya ampun Kemarin tanggal 20 ya Oh enggak 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 Ini salah ini salah paham Transaksi untuk emas Silahkan silahkan maik Baru bangun tidur Ternyata saya yang transaksi Ternyata saya bilang dulu mau banyak Aku takut alah paham Oh malah ternyata Saya abis belanja emas Tanggal 20 Oh salah tanggal Kemarin itu tanggal 21 Jadi karena saya baru bangun tidur saya nggak nge, itu apa sepertinya saya transaksi beli ini kan gelangnya gitu saya udah ngirin, saya udah deg-degan aja masalahnya kartunya ada di tangan saya kok bisa-bisanya ada yang menggunakan ini gitu terus saya udah gitu pas saya tanya dia ternyata ada di transaksinya ada di Surabaya saya belum sampai Surabaya gitu, terus ternyata saya lupa kemarin itu tanggal 21, bukan tanggal 20, tanggal 20 saya beli emas di toko bagong, nah ini emasnya ini di toko bagong ada di Semarang gitu, kalau biasanya kalau transaksi ambil duit kan langsung notifikasinya nah karena kemarin saya lagi di jalan tol, tiba-tiba itu kayak jeng-jeng gitu loh, 5 juta apaan nih, saya kan nggak nggak ngeluhkan, ini kok apaan kok itu gitu eh by the way ini harganya bukan 5 juta saya beli beberapa gitu banyak yang, ada beberapa yang saya beli kan ada yang netik halo 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 iya, terima kasih sudah berkata menunggu ya bu, ya maaf kalau sudah menunggu lama itu bilang, setelah saya pastikan ini apidata terbaru ternyata transaksinya bukan di Surabaya tapi ini transaksinya di Semarang iya mbak iya makanya saya pas benar-benar benar-benar saya baru ngeh tadi benar-benar benar-benar ini kalau di kalau di Semarang kalau di Semarang itu transaksi saya kalau di Surabaya bukan transaksi saya mbak tapi nggak apa-apa makanya saya tadi nungguin sampai mbaknya balik biar saya bisa mengklarifikasi iya mbak berarti ini benar transaksi saya berarti bukan di Surabaya kalau yang di Semarang itu transaksi saya benar itu jumlahnya sih tertransaksinya ibu ya mbak iya benar-benar saya kaget mbak saya kira dibobol soalnya saya sudah pernah sudah pernah dibobol gitu tapi ibu sudah saat ini jangan memberikan data pribadi ke pihak lain ya kartunya ibu pegang itu yakin kartu ibu sendiri ya mbak iya kartu saya sendiri mbak yaudah kalau begitu dengan siapa saya bicara dengan saya Cheryl Cheryl, oke yaudah mbak terima kasih mbak Cheryl sama-sama ibu ada lagi muncul kami udah itu aja itu aja terima kasih banyak ya mbak sama-sama ibu selamat beraktifitas kembali terima kasih selamat siang ibu bela siang jadi saudara-saudara ini segmen detektif bela paling gokil kembali lagi untungnya kalau ada transaksi itu saya tuh pasti masih disimpen ininya jadi gak gak dibuang gitu kan berarti pas saya lihat iya jumlahnya 5.641.000 gitu jadi ternyata saya dibobol alhamdulillah bukan dibobol tapi ini ada ternyata keteledoran saya sendiri mungkin karena gak tau ya maksudnya baru kedepetnya baru kedepetnya mungkin udah tanggal 20 tapi masuknya ke SMS-nya kayak itu saya baru kemarin gitu jadi kayak terlambat 1x24 jam gitu ini sebenarnya pelajaran aja sih kalau misalnya emang kamu tidak merasa melakukan transaksi di cek di cek gitu ya gak apa-apa meskipun kayak misalnya saya tadi gitu kan ternyata itu transaksi saya sendiri gak apa-apa setidaknya kamu melakukan tindakan pencegahan karena kan saya udah pernah dibobol dulu ya kartu kredit pernah dibobol jadi beberapa kali lagi kartu kredit saya pernah dibobol jadi makanya setiap ada transaksi tidak dikenal lebih baik saya mengenelpon call center kalaupun ternyata itu ada transaksi saya sendiri gak apa-apa seenggaknya daripada saya diemin kayak waktu itu ada salah satu kredit kart yang sampai 20 transaksi gara-gara saya diemin saya gak ngeh waktu itu karena kejadiannya pas saya lagi di singapur itu nanti cerita yang lain jadi intinya yang pertama adalah setiap kali transaksi jangan ini jangan pernah dibuang sekecil apapun itu kamu simpen kalau saya biasanya saya taruh dalam dompet jadi sampai bulan berakhir begitu udah bulan baru segala macam baru diganti lagi gitu nah terutama transaksi-transaksi gede udah gak boleh di buang ya maksudnya kayak gitu nah terus juga kalau misalnya ada apa-apa yang tidak kamu kenali langsung segera telepon di call center gitu setidaknya cek and recheck kayak saya tadi kan gak apa-apa lebih baik ngecek daripada udah kebobolan gitu terus juga yaudah kalau misalnya emang ternyata itu transaksi kamu kayak tadi sih makanya saya langsung kalau saya anaknya yang gak tahu diri bisa aja lagi transaksi kayak tadi oh ternyata-ternyata transaksi saya saya telpon saya mati saya telpon tapi kan ini enggak saya tungguin sampai mbaknya itu nunggu kita nunggu berapa menit gitu baru terus udah gitu saya bilang juga sama mbaknya mbak ternyata itu adalah transaksi saya terus ternyata juga mbaknya bilang oh ternyata salah itu bukan di Surabaya tapi transaksinya di toko emas di Semarang jadi memang inci adalah kalau ada hubungannya call center karena call center diberikan untuk melayani para customer gitu nah itu tadi segmen detektif bela kali ini alhamdulillah dalam kejadian kali ini ini tuh bukan penipuan nah itu aja video kali ini mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk kamu yaudahlah sampai jumpa dalam video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye daya rumah